Pemirta PT Smartfriend Telkom TBK berkomitmen melakukan ekspansi bisnis yang berfokus pada transformasi digital. Mereka mencetak kelapa bersih sebesar Rp25 miliar pada kuartal 1 2022. PT Smartfriend Telkom TBK dengan kode emiten friend optimistis kinerja keuangannya semakin membaik dan cetak kinerja positif ke depannya. Pada kuartal pertama di tahun 2022, PT Smartfriend Telkom TBK telah menguntungi lampa bersih sebesar Rp25 miliar. Kondisi ini berbeda dari periode yang sama pada tahun sebelumnya, yang rugi Rp396,82 miliar. Laba bersih itu juga didukung pendapatan yang naik sebesar 11,32 persen menjadi Rp2,67 triliun pada kuartal 1 di tahun 2022. Dari periode yang sama, tahun sebelumnya sebesar Rp2,40 triliun. Selain itu, perseruan juga catat laba usaha sebesar Rp136,55 miliar pada kuartal 1 di tahun 2022. Jika dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yang rugi sebesar Rp80,40 miliar. Kinerja perseruan sempat mengalami kerugian pada tahun 2018 sampai tahun 2021. Pada tahun 2018, Smartfriend rugi sebesar Rp3,53 triliun. Pada tahun 2019, rugi sebesar Rp2,19 triliun. Sedangkan di tahun 2020, rugi sebesar Rp1,5 triliun. Dan di tahun 2021, kerugian mencapai Rp210 miliar.